Halo guys, tapi disini, dan ini adalah Huawei Matebook D14. Yep, anda nggak salah lihat, ini laptop yang mereknya Huawei. Jadi sekarang di Indonesia, Huawei nggak cuma jualan smartphone doang, atau smartwatch, smartband, TWS, tablet, modem, tapi udah ada laptop juga. Selain Matebook D14 ini, ada juga yang namanya Matebook D15, dan ada juga Matebook X Pro. Kalau Matebook D14 ini levelnya ada di tengah kedua laptop tadi, yang ini harganya 10,5 juta. Nah, yang pastinya jadi pertanyaan, laptop baru dari Huawei ini, bisa nggak sih bikin pusing para brand yang udah jadi pemain lama di pasar laptop? Kayak Asus, Acer, HP, Lenovo, Dell, dan lain-lain? Jawabannya tergantung. Kesan paling kuat yang saya dapetin dari laptop ini adalah integrasinya yang bagus banget sesama device Huawei, kayak kompak gitu. Contohnya integrasi bareng HP-HP dari Huawei. HP Huawei manapun bisa, atau Honor juga bisa, nggak ada bedanya. Asal si HP udah punya NFC, dan udah pake EMUI 10. Buat contoh, di video ini kita pakenya P40 Pro Plus aja. Nah, kalau si HP kita sentuhin di bagian palm rest sebelah kanan dari Matebook D14, yang ada stiker Huawei Share ini, layar HP-nya langsung otomatis dimirror ke layar laptop-nya. Dan tentu aja laptop-nya nggak cuma bisa nampilin layar si HP ya. Kita juga bisa ngontrol HP-nya langsung dari si laptop, pake mouse, atau pake keyboard, atau trackpad, bebas. Buat anda yang kemarin udah nonton video kami soal MatePad Pro, pasti lumayan familiar sama fitur ini. Karena memang Huawei lumayan ngusahain tiap device mereka biar bisa saling collab sih. Kayak youtuber udah ya. Liat fungsi Huawei Share ini, kita bisa ngopi data kita dengan cepet, kayak ngopi foto dari galeri, tinggal drag and drop aja, atau sebaliknya. Kita bisa juga ngopi data dari laptop ke HP, pake sistem drag and drop juga. Kita juga bisa langsung ngangkat telepon yang masuk atau video call yang masuk langsung dari laptop kita. Jadi kalau misalnya telepon kita ada bunyinya di telepon gitu, kita nggak usah ribet-ribet nyari telepon lagi ada di mana, atau ya setelah fokus gitu. Kita bisa tetap fokus aja sama laptop. Ini fitur yang lumayan bagus sih. Soalnya salah satu alasan kenapa saya nggak bisa lama-lama kerja fokus di laptop ya, ya karena pengen ngecek HP terus yang ada di meja sini, takut ada hal baru, apalagi kalau dia geter. Atau kadang ya nggak ada notif pun, saya pengen cari info yang adanya di HP, kayak dokumen-dokumen, foto, kalau sistemnya bisa langsung liat kayak gini kan, ya HP saya taruh di lemari pun nggak masalah, dan bisa fokus sama layar di laptop aja. Oh iya, kalau kita lagi main game di HP-nya pun, layarnya tetep bisa kita kontrol pake laptop ya, tapi ini pastinya kurang pewe aja, kan game HP yang optimalnya dimainin di HP. Kalau ada yang optimalnya mainin pake mouse, monggo di abuse. Silahkan, mau dibilang curang juga. Kita manfaatin teknologi namanya. Delaynya juga kecil banget, jadi nyaman kontrolnya. Ya itu kesan yang paling kuat sih buat saya dari laptop ini, kelihatan kalau Huawei itu juga pengen bikin tembok mereka sendiri, yang bikin orang males lah ngeliat atau ngelirik tembok sebelah yang brand lain kalau udah masuk ke ekosistemnya Huawei. Rata-rata brand teknologi sekarang memang kayak gitu sih, pada pengen bikin ekosistem sendiri. Dan Huawei bisa dibilang selangkah lebih maju dengan ngeluarin Matebook D14 ini. Brand lain kayak Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, belum keliatan niat mau jualan laptop sih di Indonesia. Kalau ada saingan soal ini palingan Apple. Mungkin nama Huawei Matebook ini malah ada keinspirasi dari Macbook juga. Matebook, ya Macbook. Dari desainnya pun, si Matebook D14 ini kelihatan lumayan keinspirasi dari Macbook. Mewahnya ya dapet lah. Tema warna abu-abu gelap gini, terus nggak banyak hiasan, simple, terus sasisnya kebuat dari metal, trackpadnya lumayan gede, dan travel distance keyboardnya kerasa tipis. Posisi tombol powernya sendiri lumayan unik. Ada di sebelah kanan, tipisah sendiri. Nice. Dan di tombol powernya ini udah kegabung fingerprint reader juga, biar proses login bisa lebih ringkas lagi. Nggak perlu password atau pin lagi. Buat ukuran layarnya sendiri, dia 14 inci, panel IPS dengan resolusi Full HD. Refresh ratenya 60Hz, dan akurasi warnanya... bisa dibilang nggak cocok buat dipake ngedit foto atau video, karena color gamutnya cuma 60% sRGB dan 45% NTSC. Kurang luas jangkauan warnanya, jadi laptop ini cocoknya buat bisnis aja, apalagi hints layarnya ini juga bisa diputar sampe 180 derajat. Mirip laptop bisnis lain lah. Bobotnya juga cocok buat dibawa keliling. Ini beratnya 1,3 kg-an lah. Dan chargernya pun juga termasuk ringkas, pake charger yang keliatan kayak charger buat HP gini, cuma ya bentuknya lebih gede. Dayanya 65W, pake konektor USB Type-C, jadi kalau dia lagi nganggur bisa dipake buat nge-charge HP juga. Oh ya, satu lagi. Ini lumayan unik sih sebenarnya posisi webcamnya. Saya harus agak ngeliat kebawah, karena posisi webcamnya ini ada di keyboard, diantara tombol F6 dan F7. Dan dia sistemnya buka tutup gitu sih. Jadi ada kayak tombol gitu. Mungkin buat cewek ini bikin anglenya agak bikin kurang optimal gitu ya. Ya ngertilah, enggak cewek. Dan cowok juga sih nggak seneng kalau di foto dari bawah, karena keliatan lebih gitu lah. Ya sama, miskinnya juga. Nah, gimana soal mesin dari Matebook D14 ini? Bagian mesin agak saya bahas belakangan karena statusnya biasa aja. Cukup tapi nggak terlalu spesial, karena laptop ini pakenya Ryzen 3000 Series 3000, bukan 4000 yang paling baru. Tepatnya ini Ryzen 7 3700U. Apakah chipset ini lambat? Enggak. Kalau laptop ini memang dipake sesuai tujuannya, kayak buat ngetik atau buat browsing, kerjaan ngolah data atau huruf lah, semuanya bisa dijalani lancar-lancar aja. Buat ngedit pun sebenarnya bisa juga, walaupun nggak mulus-mulus banget. Tapi kalau anda ngarepnya nih laptop bisa dipake buat main game, apalagi yang level AAA kayak Tomb Raider yang... Biasanya itu kita tes pas ngebahas laptop gaming, ya itu baru mimpi. Laptop ini bisanya main game selevel Fall Guys aja. Kalau itu aman, nggak ada masalah sama sekali. Walaupun saya main udah sejam dan nggak menang-menang. Main CSGO juga bisa, tapi settingannya harus kita pentokin ke kiri banget, dan resolusinya juga harus diturnin ke 720p biar lebih ngangkat. Performa kayak gini udah tipikal ultrabook banget lah. Buat RAMnya juga ngepas aja, 8GB yang nggak bisa kita upgrade, karena udah disolder ke motherboardnya. Sementara buat storagenya, kita dikasih SSD NVMe M.2 512GB, dengan kecepatan baca dan tulis yang kenceng. Bisa tembus 3000an MB lebih. Ini kualitas SSD yang bagus. Oh iya, bagian terakhir, sebelum kesimpulan, port-portnya. Karena laptop ini tipis, port yang kita dapetin juga nggak banyak. Di sebelah kanan ada 1 USB Type A 2.0 dan combo jack, dan di sebelah kiri ada port USB Type C buat charging, USB Type A 3.1 dan port HDMI. Kesimpulannya, Huawei MateBook D14. Bisa bikin laptop lain keringetan nggak sih? Jawabannya bisa kalau orang Indonesia pada pakai HP Huawei, karena integrasi laptop sama HP Huawei-nya itu keren banget. Bisa mirroring layar sekaligus bisa input juga ke HP pakai si laptop. Bisa transfer data dengan cepet dan simple banget. Yaitu di jaman semua hal yang udah kayak bergantung semua sama HP, mungkin kedepannya laptop juga bakal lebih maksimal kalau bisa diintegrasiin sama HP. Dan Huawei udah mulai ngasih tanda-tanda kayak gitu. Bisa bikin hidup lebih muda lah. Tapi kalau misalnya anda masih belum pakai HP-nya Huawei MateBook D14 ini, mirip-mirip kayak Ultrabook yang lain. Yang diandalin itu ketipisan, bobot, dan feel mewahnya. Kalau soal performa, ya belum diandalin lah. Nggak ada yang bener-bener beda sih selain integrasinya sama device Huawei. Semoga kedepannya laptop dari Huawei juga garang soal spek dan fitur di luar integrasinya juga. Biar yang nggak pakai HP Huawei pun bakal ngiler liatnya. Demikian review GadgetIn buat Huawei MateBook D14. Like kalau anda suka di video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Bagian keyboardnya yang paling terinspirasi.